Halo guys, kali ini kita mau jalan-jalan di Kota Baturutno dan kita mau ke Serabi, cari Serabi ini jam 1.30 pagi oke buat kamu jangan lupa like, komen, share, and subscribe di Kota Chandra Channel Baturutno kita akan pergi cari Serabi legendaris Baturutno oke lor, kita sekarang sudah sampai di perempatan Baturutno dan tampak di sana di Serabi Basiem kita ada di perempatan Kota Baturutno oke kita akan ke sana dan ngobrol-ngobrol sama ownernya dan mungkin ada beberapa antri ini jam 1.30 atau 1.40 waktu Indonesia bagian barat pagi, nah itu pasar Bongkarno guys oke, jangan lupa pandangin terus dan kita ngasih sangat nah sekarang kita sudah ada di perempatan Baturutno dan kita sedang antri makan Serabi guys ini bukanya sekitar jam setengah 2 ready-nya pokoknya kamu kesini aja tiap hari buka tutupnya sampai setengah 6 sampai habislah setengah 6 oke guys ini adalah arang yang nanti dibuat untuk memasak Serabinyam Boksiem dan ini proses pembuatannya guys diaduk-aduk-aduk dulu dikasih beberapa bahan rahasianya untuk menghasilkan Serabi yang ciri khasnya Mbah Siem ini diaduk dulu adonan tepung berasnya guys dan ini adalah penampakan tungku dan juga wajan besinya untuk membuat Serabi Mbah Siem dikasih arang dulu yang sudah jadi dan ini ada sekitar 12-an tungku sebelum itu di wajannya dikasih minyak dulu guys sebelum dituang adonan tepung tadi nah seperti ini adonan tepung yang dimasukkan nah ini dimasukkan dulu lalu ditekan dan biar muncul kriuk-kriuk di sampingnya guys yang jadi ciri khas yang nanti kalau pas kita makan kriuk-kriuk gitu dan setelah ini tepungnya ditekan diangkat dan dikasih dengan adonan gurihnya guys adonan gurihnya ini dibuat dari santan kelapa nah seperti ini ini yang bikin ketagihan dan juga bau arangnya itu yang jadi ciri khas dan penampakannya seperti ini guys mantap ini baru beberapa kali kita lanjut makan ya ini ada mas Widi dan ini pak pak siapa pak? pak sentot pak sentot nah ini ada siapa mas? mas Tony dan itu yang jualan mas siapa mas? mas Tony mas Tony ini onernya generasi berapa ini? ketiga generasi ketiga dari mbak Sium ya terus ini juga ini serabinya seperti ini guys ini antri dan satunya satunya berapa satunya? seribuan satunya seribuan guys ya oke yang menarik disini masaknya masih pakai arang dan juga yang terkasih itu kriunya kriunya sampingnya itu guys kita nanti akan coba ya ini nah kita akan coba ini makan dulu nih makan dulu nih guys banyak temannya kalau pak kita makan ini serabinya ini yang main yang bikin kriunya ini kita makan ya kita makan nanti bayarnya belakangan ya itu ya oke kita berdua dulu suapan pertama buat kamu guys oke kita makan bismillah ini kriuk pinggirnya kriuk ada gurihnya ini gurihnya dari santan santan gitu guys terus kalau tepungnya tepungnya apa bang? tepung beras tepung beras sama bumbu beras ya pokoknya kamu kalau warga Mbal tuh coba ini karena ini legend banget nih nanti kita akan tanya lebih lanjut ya dari mas Sony ini sejak tahun berapa masih ini mas? 1952 1952 guys lama banget kamu belum lahir kan? aku aja belum lahir loh ini generasi ketiga jualannya juga disini perempatan kota Mbatrutno yang sudah pasar Bung Karnon juga yang pasar Bung Karnon gitu kita makan lagi cari nih Pak Sonot ya tentu nih langganan tetap ya Pak ya? iya iya langganan tetap ya kita makan jadi ini tasnya bau arangnya masih buat ciri khas nih arangnya karena dari kayu-kayu pilihan gitu nah kamu kesini makan pas baru diangkat guys wih panasnya masih dan kamu bisa nongkrong lihat suasana batu oke makan dulu guys bismillah cuara banget enak banget pokoknya kesini ya ya ini habis ketiga guys kamu coba nih serabinya ini habis berapa nih tiga empat ini ya kamu sambil nongkrong di jalanan ini perempatan kamu bisa ngiras apa makan disini nanti pesenya minum ada dekat ini ada heknya mas Widi pokoknya sambil nongkrong boleh juga oke pokoknya buat kamu yang main kembatu jajan di batu jangan lupa kesini bukanya jam satu tiga puluh sampai setengah enam ya kita lanjut ngobrol sama ownernya nah ini sama yang nah ini bosnya ketuk lindri zaman dulu bapak jawil ini legend cuma dia gak buat sekarang oke kita akan lanjut ngobrol dengan ownernya lagi ya panen terus oke ini dengan mas Soni mas Soni ini kalau mau pesen-pesen bisa ya buat kondangan gitu bisa ya bisa jadi mau kondangan manggil mas Soni di hajatan juga bisa dengan perlengkapannya seperti ini guys pokoknya berarti bak mau ya bisa pokoknya oke buat kamu yang suka serabi bisa pesen buat hajatan buat reunian nanti kontaknya mas Soni di deskripsi ini dan pokoknya kalau kamu ke Batu Retno jangan lupa jajan dan nikmati kuliner Batu Retno ya khususnya serabinya mbah Siem di perapatan Batu Retno sekitaran Bangjo timur pasar Bumkarno Batu Retno oke gengs terima kasih dan pandangin terus gocandra jangan lupa like komen share and subscribe pokoknya ditunggu terus videonya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati